Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Yang masih diambil dari akun twitter yang bernama Edemosian Dan cerita ini berjudul Wewe Kriwok Inilah cerita selengkapnya Desa tampak sepi Bapu Sara Hujan yang berreda menambah rasa kengerian yang terasa Lampu minyak di pojok rumah padam saat angin menerpah Tahun 1987 Listrik masih belum masuk ke dusun ini Dusun yang terpencil dan jauh dari hirup biu kota Yang ramai dan gempita Lampu minyak hanya satu-satunya pelita yang ada di kalam malam tiba Begitu hening Begitu sempurna bagi mereka yang menambahkan ketenangan jiwa Namun semua akan berbeda ketika malam tiba Suasana begitu berbeda Lampu yang meremang menambah kesan mencekam Waktu menunjukkan jam 10 malam Udin terbangun dari tidurnya Ia ingat akan rutinitasnya Udin adalah pemburu burung liar Yang nantinya akan dia jual maupun dikonsumsi sendiri Hujan yang telah reda menambah asa Untuk perburuhannya karena biasanya Burung akan mudah untuk ditangkap Dengan serampangan Udin segera mengambil pelengkapan Yang ia butuhkan Tak lupa sarung ia selempangkan untuk mengatakan diri Dari dinginnya suasana selepas hujan Entah mengapa malam ini perasaan Udin begitu berbeda Seakan ada rasa yang menahan dirinya Agar tidak pergi Namun urusan perut adalah segalanya Udin berangkat dengan sedikit rasa tidak tenang di hatinya Berbekal senter aluminium bertenaga baterai Ia pun menembus pekat dan dinginnya malam Begitu sepi terasa di sepanjang langkah kakinya Maklum karena jalan yang ia lewati Merupakan pekarangannya yang luas Dan rumpun bambu yang begitu lebat Sebenarnya ada jalan lain yang lebih baik Namun ia harus memutar jauh Dan memakan waktu Dengan semangat juang yang sudah terbiasa Juga Udin memantapkan langkah kakinya Sesekali ia menetap sekelilingnya Untuk memastikan keadaan Bahwa semua baik-baik saja Sekitar setengah jam berjalan Angin kencang memboleh dedaunan Meremangkan suku curpul di dedanya Hatinya menjadi resah seakan itu adalah tanda bayang untuknya Serak Serak Suara langkah kaki menginjali daunan dan ranting kering Udin segera memalinkan pandangannya ke sumber suara Tak lupa cahaya senter diarahkan untuk memastikan keadaan Mata Udin menangkap sesuatu yang janggal Seperti ada kain yang menyangkut di dan pohon Seperti ada kain yang menyangkut di dan pohon bambu Di sebelah kanan Diarahkan cahaya senter ke kain merah tergantung tersebut Setelah diperhatikan sepersekian detik Udin terkaget kain tersebut Nampak naik ke atas dengan cepat Udin berinsut mundur Jantungnya begitu cepat berdetak Ketakutan mulai menguasai dirinya Bahunya ditepuk oleh tangan yang entah itu tanpa siapa Udin redek atau gemetar ketakutan Lagi apa nang? Tanya suara paruh dari belakang Suara seperti wanita yang sudah rentak Mulut Udin kaku dan lidahnya geluh tak bisa menjawab Tak sanggup rasanya Bila ia harus menoleh untuk melihat ke belakang Huff Udin mengembuskan nafas panjang Mana karena ia melihat sosok dari suara paruh tersebut Rupanya hanya seorang wanita tua yang sedang memikul kayu bakar di punggungnya Wanita tua yang memakai kemban batik berwarna coklat tua Wanita tua yang memakai kemban batik berwarna coklat tua Dan rambut yang acak-cahkan Dan rambut yang acak-cahkan Kenang apa nang? Tanya wanita tua tersebut Udin masih belum bisa menjawab Pikirannya masih kacau tak menentu Jangan ketakutan begitu Kamu lihat apa? Tanya sang wanita tua Lihat kunti merah mbok Jawab Udin spontan Emang seperti apa rupanya? Tanya nenek Gak tahu mbok Belum kelihatan keburu hilang Jawab Udin sambil kedua tangannya Memegangi lututnya Nenek tersebut ikut merunduk Sambil menatap wajah Udin Yang tengah merunduk memegangi lutut Pengen tahu ya rupanya Tanya sang nenek Sambil menjaringan dengan ekspresi Yang membuat ngeri Udin langsung menatap wajah sang nenek Dan wajah nenek tua tersebut langsung berubah Giginya memanjang sampai ke leher Tubuhnya yang tadi membongkok Pelahan membesar Dengan tumbuh bulu di sekujur tubuhnya Tangannya kurus memanjang Sampai menyentuh tanah Matanya melotoh tergantung keluar dari tempatnya Wajahnya memerah seperti mengelupas Hampir setengah dari wajah makhluk tersebut Adalah gigi yang tajam dan panjang Udin terbelalak ketakutan Kakinya gemetar lemas Dengan semua keringat yang keluar dari pori-pori kulitnya Sosok nenek tua tersebut Kini berubah menjadi leak Dengan lidah yang manjang menyentuh tanah Menggeliat di bawah kaki Udin Bro, Udin terjatuh dan pingsan seketika itu juga Sekitar jam 3.00 diniari Udin terbangun karena ada rasa sakit yang luar biasa di kakinya Udin terbangun sembari menahan rasa sakit dengan raut wajah yang menderita Terlihat sudah banyak darah di kakinya Begas cakaran dan gigitan Dan yang paling buatnya terkejut Adalah Jempol kakinya dimakan tersesisa Hanya tinggal tulang dan darah yang terus mengalir Wajah Udin memucat Panik dan takut Ditambah kedua jempol kakinya Yang telah dimakan apa Maupun siapa Membuat Udin merasakan kesakitan yang luar biasa Terdengar suara tertawa Seperti burung gagah terdengar di telinga Dengan sekuat tenaga Udin mencoba bangun Dan mencari dimana keberadaan senternya Suara tertawa yang begitu serak Kembali terdengar Membuat Udin semakin panik dan menggila Suaranya semakin merekat Berasal dari balik rumpun bambu Di samping kanannya Saat Udin mengarahkan senternya Terlihat sang nenek tua Sedang memakan jempol kaki milik Udin Dengan sekuat tenaga Udin pun mencoba pelari Sembari menan rasa sakit yang terteringga Saat Udin menoleh ke belakang Untuk memastikan keadaan Terlihat sang nenek Wewekriwok Tersebut tengah menjelati darah Yang tercecar di tanah Kisah berbeda di waktu yang berbeda pula Di tahun 2003 Tepatnya di pertengahan tahun Ada kisah yang lebih mengejutkan Tentang Wewekriwok Ketika waktu pengerep Atau surup mata hari tiba Masyarakat disini paling anti Keluar pada saat tersebut Karena menurut cerita yang beredar Dari kebacaan di masyarakat sini Bahwa ketika masuk waktu sore Menjelang matahari terpenam Maka mereka yang tak kasut mata Akan keluar dari alam gaib Menuju alam manusia Karena energi dan suasana yang konon Sama dengan alam mereka Konon ketika datang waktu surup matahari Mereka akan keluar entah masuk dan tujuhnya apa Di tempat mereka Waktu datangnya petang hari tersebut Keadaan sama seperti di alam mereka Serta energi yang sefrekuensi sama Sehingga mereka pun bisa masuk ke alam manusia Dan ketika sudah masuk ke alam manusia Maka hukum duniawi pun berlaku Itu sebabnya Mereka bisa tampak di hadapan kita Tapi tentu dengan energi yang besar pula Sehingga mampu mewujudkan dirinya Sesuai apa yang kita pikirkan dan takuti Namun mereka juga begitu saat disentuh Bahkan bisa dilukai Dalam keadaan panik dan takut Mereka bisa dengan mudah menyerap energi kita Itulah sebabnya ketika kita merasa panik dan takut Itulah sebabnya ketika kita merasa panik dan takut akan kehadiran mereka Maka kita akan merasa lemas dan lelah yang luar biasa Mengacaukan pikiran dan pernafasan kita Jadi kuncinya adalah tetap tenang Jangan panik dan beranikan dirimu Karena hantu yang mengganggu dan usil kepada kita Ia hanyalah makhluk gaib rendahan Karena makhluk yang ilmunya tinggi dan hebat Malah ingin kita memuja dan menyembah mereka Saat matahari sudah di ujung barat Pertandakan segera tenggelam Mbu Sena masih sibuk dengan ikatan ranting bambu Untuk memasak di dapur rumahnya Ia segera bergegas menyelesaikan pekerjaannya Karena ia khawatir dengan kondisi kehamilannya yang sudah tua Takut terjadi hal yang buruk menimpa dirinya Serta calon bayinya Kentongan pertanda masuk waktu marif Sudah berbunyi Saat Bu Sena mempupong ranting bambu Yang sudah diikatnya Bu Sena bergegas pergi dari rumpun bambu Tempat dimana ia berada Langkahnya tergesa-gesa Sementara hari sudah semakin gelap Huss Seperti ada angin yang terasa panas menembus dirinya Bu Sena langsung beristifar dan berjalan setengah pelari Agar cepat-cepat sampai di rumahnya Dari kejauhan lampu penerangan dari rumah warga Itu mulai nampak di depan mata Bu Sena semakin mempercepat langkah kakinya Setelah cukup lama berjalan Akhirnya ia pun sampai di rumahnya Segera ia masuk mengunci pintu belakang dan jendela rumahnya rapat-rapat Di rumah ini Bu Sena banyak tinggal seorang diri Dikarenakan suaminya Yang tengah bekerja di kota sebagai penarik becak Bu Sena berlangsung menyusi kaki Serta membasu wajahnya Setelah selesai ia pun mengambil air Untuk berwudu di sumber belakang rumahnya Jam sebelas malam Entah mengapa hatinya begitu resah Seperti ada sesuatu yang aneh Sesuatu yang mengustik instingnya Sebagai manusia Ada apa ini? Tanyanya dalam hati Sudah sedikit tadi Ia mencoba mencamkan matanya Namun tak kunjung telap jua Ah, kenapa ini? Tidak seperti biasanya Di tengah kegelisahannya Angin dingin berempus menyapu seluruh tubuh Dari Bu Sena Yang membuatnya merinding takaruan Sementara dibalik kain korden jendela Yang transparan dan tipis Sesosok wanita tua Tengah mengintip menata Bu Sena Yang tengah terbaring di atas kasur kabuk miliknya Sosok tersebut Menjaringih dan terus menatap ke arah Bu Sena Untuk menenangkan dirinya Bu Sena bangun dan berjalan ke arah dapur Untuk mengambil segelas air putih Yang dirasa bisa melegakan pikirannya Namun ketika sampai di dapur Bu Sena kaget Karena ada seorang nenek Yang berada di sana Tengah membelakangi dirinya di pojokan dapur Buntun Siapa ya? Ucap Bu Sena Sosok tersebut diam tak menjawab Wanita tua bungkuk dengan rambut putih yang acak-acakan Krak, krak Ucapan Buseinab terpotong dengan suara tawa yang aneh dari nenek tersebut Buseinab gemetar tak menentu Ketakutan mulai membekap dirinya Saat Buseinab melangkah mundur tiba-tiba suara tersebut Memutar kepalanya 360 derajat Sosok nenek tersebut berjalan pelan ke arah Buseinab Sambil menjulurkan tangannya seperti sedang meminta sesuatu Sambil menjulurkan tangannya seperti sedang meminta sesuatu Buseinab diam mematung, terpaku ketakutan yang luar biasa Tiba-tiba sosok tersebut melompat ke tubuhnya Seketika Buseinab langsung berteriak kencang sebelum akhirnya Tubuhnya roboh karena hantaman sosok tersebut Dan Bang Buseinab pingsan dengan keadaan yang lemah Buseinab pelan buka matanya Terdengar teriakan kepanikan di telinganya Sementara di atas wajahnya Ia seperti tengah didorong di sebuah lorong berlampu neon panjang Selama ia pun kembali pingsan Kini Buseinab tengah dirawat intensif Karena mengalami penderahan yang luar biasa Dan saat dokter meniksa keadaan organ vitalnya Dokter terkejut Karena ada ropekan yang cukup panjang Saat ditanyakan kepada saudara Buseinab Mereka pun menjawab bahwa Buseinab Tengah hamil tua Dan sekarang perutnya sudah rata seperti tak ada bayi dalam perutnya Dokter pun kembali meriksa Dan setelah diperiksa cukup lama Ditemukan kesimpulan Bahwa Bayi yang berada di dalam perut Buseinab Seperti ditarik keluar secara paksa Sehingga membuat luka rope di bagian vital miliknya Saudiranya nampak sok Tak percaya namun kenyataannya seperti itu Perut Buseinab yang tadinya besar Sekarang rata dengan pendarahan hebat di bagian vital di dalamnya Kejadian tersebut membuat satu kampung geger Ada yang merasa iba dan merasa marah Atas apa yang telah terjadi Kasian melihat keadaan Buseinab yang demikian Dan banyak pula yang marah Siapa yang melakukan perbuatan keji tersebut Para warga yang merasa marah pun Mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Dan ulas siapa perbuatan keji tersebut Banyak pula yang bertanya kepada para kiyai Maupun dukun-dukun sakti yang ada Dan setelah diterawang ditemukanlah Sebuah jawaban dari semua kejadian tersebut Tak lain tapukan Semua adalah ulas dari Wewekriwok Jin yang sudah sangat tua Yang sudah berumur ribuan tahun Namun ada pula yang menjawab Bahwa semua ini adalah ulas dari orang yang tengah melakukan pesukihan Untuk keperlimpahan harta serta keabadian Karena dengan meminum darah dan makan daging manusia Maka ia akan kaya Dan hidupnya akan berumur lama dan panjang Dari manusia biasanya Setelah kejadian tersebut Banyak dari warga yang membakar rumpun pohon bambu Karena melampiaskan rasa kemarahannya Konyol memang Tapi itulah yang bisa mereka lakukan Karena disinyalir Wewekriwok menempati rumpun-rumpun bambu Yang lebat dari indang itu Sementara yang lainnya Banyak yang menaruh suriga kepada dukun Yang bisa jadi Bahwa salah satu dari mereka Adalah pelakunya Namun Lambat lahun Semua itu kembali normal seperti semula Namun dengan dendam Dan kecurigian yang tetap ada hingga sekarang Kisahnya sudah sangat lama hilang di dalam waktu Orang-orang pun sudah mulai melupakan kisahnya Namun memori warga kembali teringat Ketika beberapa tahun yang lalu Ada kejadian yang sangat diluar nalar Dimana ada dua orang anak kecil Yang masih bermain di kalpatang tiba Dan kemudian hilang begitu saja Membuat kedua orang tuanya khawatir luar biasa Ditanyakannya seluruh tetangga Namun tak ada juga Menjelang waktu marib tiba Kedua anak tersebut tak kunjung Ditemukan keberedahannya pula Para tetangga pun berinisiatif Untuk melakukan upacara Black Black Neng Upacara untuk mencari anak yang hilang Ketika sore hari Upacara dengan berkeliling kampung Dan pekarangan Sambil menapu alat perkusi Yang berpunyi berisik Namun tetap berirama Bukan tanpa alasan Ini dilakukan Agar sehantu yang mendengar suara tersebut Mendekati sumber suara Dan menari dengan irama Yang diceritakan Dari alat-alat yang mereka bawa Jika sudah demikian Maka sehantu akan melepaskan Gegamannya Dari anak-anak tersebut Sehingga mereka bisa pelari Dan menuju suara musik Yang berisik di tengah Pekarangan tersebut Itulah tradisi Black Black Neng Alat yang digunakan juga Sangat sederhana Hanya berupa ember Panci Kaleng pekas Apapun cekirannya Yang bisa membuat suara cukup keras Selama semalaman suntuh Para warga sudah mutari Semua penjuru kampung Namun nihil tak ada hasil Orang tua sang anak pun Hanya menangis Tak ada daya dibuatnya Takut terjadi hal buruk Yang menimpa anak-anak mereka Setelah dua malam Melakukan pencarian Sambil terus Menteriakkan nama Sang anak Akhirnya Mereka ditemukan Di tengah rumput bambu Di tengah pekarangan Bilik salah seorang warga Mereka ditemukan Dalam keadaan lemas Dan seperti orang yang linglung Diam tanpa ekspresi Tiga hari setelah mereka ditemukan Barulah sang anak-anak ini Sudah mulai bisa Diajak bicara Untuk mengulik informasi Tentang apa yang mereka alami Dan ditemukan jawaban Bahwa Ketika anak-anak tersebut Tengah bermain Mereka dibanggil oleh Seorang nenek tua Berbedaan bungkuk Dan acak-acakan rambutnya Mereka ditawari bermain Dan kemudian Diajak masuk Kedalam sebuah rumah Di tengah pekarangan itu Dan yang anehnya Menurut anak-anak ini Mereka masuk Kedalam rumah Tidak begitu lama Hanya sekedar masuk Dan duduk Sambil menghabiskan permain Setelah permain mereka habis Mereka kembali disuruh pulang Oleh sang nenek tersebut Karena orang tua Anak-anak ini Sedang mencari mereka Dan itulah Cerita yang didapat Dari kedua bocah tersebut Waktu yang begitu jomplang Antara dunia kita Dan dimensi dunia mereka Begitu cepat Di dunia mereka Namun Begitu lambat Dan lama Di dunia kita Hukum relatifitas waktu Tak berlaku disana Jadi Kalau anda ingin Awet muda Maka masuklah Kedalam dunia mereka Kedalam dimensi mereka Hati-hati Dengan jendela Dan lubang ventilasi Di rumah anda Siapa tahu Ada yang tangga mengintip Dari balik jendela Dan Lubang ventilasi Di rumah anda Itulah akhir Dari cerita ini Dan semoga bisa Diambil pembelajaran Dari cerita ini Saya mohon maaf Bila ada kesalahan Dalam membacakan Alur cerita ini Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya Dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!